sudah masuk musim hujan waktu yang tepat untuk bercocok tanam bagi pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insya Allah lengkap kita bantu kirim-kirim sampai tempat tujuan informasi pemesanan informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah oke baik para pecinta tanaman masih bersama ITP informasi tanaman dan peternakan disini saya mau mereview tanaman online atau saya mau berbagi tips bagaimana cara penanganannya penanganan tanaman online ketika baru datang ketika baru datang jadi kebanyakan kebanyakan ada yang apa gagal di fase ini sehingga tanaman tidak bisa pulih tidak bisa kembali pulih sehat seperti awalnya oke baik nah ini ada apa tanaman paketan tanaman yang baru datang ya biasanya sebelum apa tanamnya tanamannya datang itu diberi dikasih tahu di dikasih tahu cara penanganannya seperti apa dikasih tahu jadi apa yang yang harus disiapkan sebelum tanamannya datang itu sudah dikasih tahu pada pada penerima jadi pengirim memberi informasi kepada penerima pengirim yang yang baik seperti itu nah yang perlu kita siapkan sebelumnya itu adalah media tanam ya ini dia tanam tanah yang subur sekam padi dan kompos atau kohe yang sudah matang jangan sampai dikasih kohe yang baru ya nanti malah koit malah mati dan persiapan selanjutnya adalah vitamin B1 beli di toko pertanian juga ada ada khusus untuk tanam mandi kalau tidak ada kalau susah carinya beli di apotek apotek sembarang atau apotek ada banyak sekali apotek jenisnya ini vitamin B1 IP atau bisa gunakan vitamin B1 yang 50 mg harganya Rp3.000 sampai Rp5.000 murah itu isinya banyak kalau ini harganya Rp5.000 Rp5.000 Rp6.000 isinya Rp45.000 banyak sekali dan kemudian yang kita harus persiapkan adalah air satu gayung air satu gayung air satu gayung jadi kita siapkan air yang pertama-tama kita larutkan vitamin B1 untuk takaran satu gayung tidak ada satu gayung ini ya setengah gayung atau nanti disesuaikan dengan tanamannya ukuran tanamannya kita ambil dua tablet untuk takaran satu gayung atau setengah gayung air oke dua saja cukup kita larutkan di dalam air ini sampai larut ya sampai larut kemudian dicampur sampai merata untuk diketahui ini vitamin B1 diabetik untuk manusia ya bang ya gak apa-apa ini fungsinya sama untuk tanaman untuk manusia fungsinya sama ini suplemen makanan ya ini biar tanaman gak stress jadi bisa pulih sehat sehat kembali oke kita larutkan kemudian kita coba kita buka ya sebentar sebentar ya saya skip dulu oke sudah saya buka ya ini adalah bibit anggur ya ini bibit anggur dikiriman dari teman dari teman ini bukar segar bukar ya tanamannya sehat sehat sekali ini anggur impor jenis trans ya trans ini buahnya hijau ke pink agak ke pink buahnya lebat oke aduh kok susah nah sudah oke jadi batang bawah besar ya oke coba kita lihat kita lihat disini tanaman hiju hijuruyuruyo ya hijuruyuruyo sehat walaupun seperti itu ya tetap kita lakukan perendaman kita lakukan perendaman ya kita lakukan perendaman kita rendam kurang lebih 15 menit ya 15 menit oke sudah saya campur saya campur sudah rata ya kemudian kita rendam bungkusnya jangan dilepas gak apa-apa seperti ini rendam seperti ini direndam selama 15 menit bungkusnya jangan dilepas nanti hampir malah mati ya surat ini sampai 15 menit nah setelah itu kita pindah ke media tanam yang sudah kita siapkan dan diteduhkan diteduhkan di luar ruangan jangan sampai kena matahari full ya kurang lebih 2-3 mingguan minimal atau bisa lebih terhadung kondisinya atau kalau sudah menumbuhkan tunas baru oke baik cukup sekian tips dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan informasi lebih jelasnya atau informasi pemesanan mungkin barangkali teman-teman yang ada minat beberapa jenis bibit yang susah dicari atau ingin bibit bibit tertentu jadi kami ada insyaallah lengkap silahkan di deskripsi di bawah ini di deskripsi video di bawah ini oke baik terima kasih banyak terima kasih